Sahabat, tujuan terkali ini kita akan membahas soal modem orbit yang lupa password dan lupa email biar bisa dipakai lagi tidak panjang lebar dan kita tersingkat waktu cara merestart setting ulang modem orbit pertama-tama kita siapkan modem orbitnya yang sudah terkonek dengan listrik posisinya lah dan kita siapkan jarum pentol buat colok ke restart dan di sini tombol restart pabrik ada di belakang dekat colokan listrik ini bosko tombol ini tekan 10-15 detik sampai lampu ini mati dan hidup kembali setelah itu kita copot bagian bawah kartu bagian bawah kartu ya bos disitu ada kartu ada kartunya kita ambil kita ambil bosko setelah kita restart 15 detik dan mati kita ambil kartu jangan lupa matikan power dulu matikan power ambil kartu dengan cara ditekan langsung diambil ya bosko kartu telkomsel orbit langkah kedua kita pakai HP aja bosko pakai HP jangan boleh dimatikan dan boleh tidak kalau tidak dimatikan mohon ditaruh di jaringan mode pesawat langsung kita buka tempat kartu dengan cara kita colok ya bosko tarik masih kosong satu ya bosko dan kita kartu telkomsel kita ambil kita masukkan ke dalam HP mohon dukungannya ya bosko subscribe, like, dan komen jangan lupa tinggalkan jejak biar saya bisa balik mengunjungi kubuk-kubuk channel bosko kita udah masuk kita hidupkan kembali bosko kita matikan model pesawatnya matikan model pesawatnya bosko udah kembali ke jaringan maaf kita agak dekat bosko langsung kita ke model nomor ya bosko kita cek dulu kuota cek kuota pilih tiga cek bangsa pilih lagi dua cek kuota pilih lagi satu cek kuota kita dapat SMS jika kuota masih kuota masih ya bosko kita masih kita kembali tinggal copot lagi bosko pasang jangan lupa kita modelkan pesawat dulu bosko model pesawat kita keluarkan kartunya dan kita masukkan kembali ke modemnya sudah masuk ya bosko sudah masuk ya bosko kita tutup kembali jangan ragu ini pasti berhasil pasti bisa dipakai lagi setelah dirustat kita nyalakan tombolnya tombol power hidup kan sampai lampunya biru-biru semua bosko hidup dan memang modem orbit ini agak lama connectnya dia mungkin butuh sekitar satu menit sampai lampu ini biru semua kita taruh dulu ya bosko begitulah tutorial dan cara kita lupa password wifi atau email kita gak perlu khawatir gak bisa dipakai lagi gak usah pasti bisa dipakai dan kalau sudah di restart password wifi nya itu ada di bawah sini bosko di bawah kotak wifi nya router wifi key ini adalah password bawaan dari pabrik jadi kalau mau HP mau nyambung ke router ini pakai password ini bosko pasti nyambung mungkin dari bosko semua ada pertanyaan gimana ngisi kuotanya kak gimana nanti kalau kuota habis ngeceknya itu nanti kita bikin tutorial selanjutnya cara ngecek kuotanya dan kalau soal beli kuotanya kita tinggal tatat nomor yang ada di dalam router ini tadi pastikan dosko apa nomor berapa dan kita tinggal aja beli di counter beli aja kuota kuota telkomsel buat nomor ini nanti langsung otomatis masuk ke router ini dan kita tinggal pakai aja singkatnya pertama-tama kita colok lubang restart 10-15 menit eh maaf 10-15 detik sampai lampu semua berubah mati sampai hidup kembali setelah itu ambil kartu di dalam di dalam di dalam sini bosku ambil kartu di dalam masukkan ke hp dan langsung cek kuota jika jika ada kuotanya tinggal kita pasang kembali dan hidupkan router dan kita sambungkan dengan hp konekan dengan password yang di bawah ini ya bosku insyaallah dijamin langsung konek dan gak perlu repot-repot takut gak bisa dipakailah udah sayang lah bu dan kita sambung kembali ke video berikutnya tentang tutorial cara mengecek kuota dan beli lewat hp salam sehat salam sukses salam sahabat hunter terima kasih mohon dukungannya subscribe like dan komennya agar kami selalu semangat berkarya dan berbagi bermanfaat bagi semua assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati